Halo pemirsa, selamat pagi, siang sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Utopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas sebutan Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbang menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Bila semesta videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap inginnya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menarik kekayaan dengan rasa takut kaya. Apakah kita menarik apa yang kita takuti? Memang benar bahwa kita menarik apa yang kita takut. Tetapi kita juga menarik apa yang kita sukai, apa yang Anda impikan, dan apa yang paling Anda cita-citakan. Kita mungkin memiliki mimpi besar dan memiliki niat besar untuk menarik dan mewujudkan hal-hal tertentu, tetapi akhirnya menarik sesuatu yang seringkali sebaliknya. Mengapa? Apa yang kita tarik ke dalam hidup tidak pernah merupakan peristiwa acak. Itu selalu dalam respon langsung terhadap pikiran dan perasaan yang dominan. Apa itu rasa takut? Ketakutan adalah hal yang sangat menarik. Ketakutan adalah emosi dan respon. Manusia memiliki apa yang disebut respon melawan atau lari, yang secara formal dikenal sebagai respon stres. Ini adalah respon yang dibangun ke dalam sistem syarab kita dan dirancang untuk membuat kita tetap hidup. Ini adalah reaksi fisiologis yang terjadi dalam tubuh dan pikiran Anda ketika Anda terancam dengan cara apapun. Mekanisme bertawahan hidup ini membantu kita dengan baik di zaman berah sejarah di mana luar manusia menghadapi banyak ancaman fisik setiap hari. Tapi sayangnya, di dunia modern sekarang, walaupun menghadapi sangat sedikit ancaman fisik, tingkat respon ketakutannya masih sama. Pikiran, imajinasi kita telah mengambil alih dan sebagian besar tekanan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari akan memicu respon melawan atau lari ini. Meskipun faktor-faktor stres ini tidak benar-benar mengancam jiwa, kita membuatnya agar pikiran dan tubuh kita merespon. Sebagian besar dari apa yang kita takuti tidaklah memiliki dasar dalam kenyataan. Sebagian besar hal-hal yang kita buat dalam pikiran sendiri sampai titik pada di mana kita benar-benar mempercayainya. Anda mulai memikirkan semua tagihan bagaimana beberapa pembayaran jatuh tempo, bagaimana jika tidak mampu membayar sewa Anda, bagaimana Anda merasa tidak aman dengan pekerjaan Anda, Anda mulai membayangkan kekhawatiran demi kekhawatiran. Ada aturan pikiran yang sangat penting untuk dipahami dalam hal rasa takut adalah bahwa imajinasi akan selalu mengalahkan logika Anda. Karena ketakutan tidak logis, tetapi itu akan mengalahkan logika. Ya, karena imajinasi Anda akan mengambil alih dan memberi makan rasa takut ini. Ketakutan adalah emosi yang kuat dan dapat menghabiskan energi Anda, dan jika Anda tidak mengendalikannya, itu yang akan mengendalikan Anda. Mengapa Anda menarik apa yang ditakutkan? Alasan mengapa Anda menarik apa yang Anda takuti, hanyalah ketika rasa takut itu menjadi pikiran dominan Anda. Itulah yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Hukum tarik menarik menyatakan, apapun yang Anda fokuskan akan berkembang dalam hidup Anda. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan di sebagian besar waktu akan tertarik ke dalam hidup Anda. Dengan kata lain, apapun yang Anda tempatkan energi dan perhatian terhadapnya, itu akan berkembang dalam pengalaman Anda. Mungkin secara sadar Anda ingin menarik pekerjaan tertentu, atau lebih banyak uang, atau pasangan hidup. Anda mungkin menuliskannya, memiliki papan visi dan fokus padanya sekali atau dua kali sehari. Tetapi ketika Anda mulai menjauh dari fokus pada apa yang Anda inginkan, rasa takut mulai mengambil alih lagi dan menjadikan pikiran dominan Anda lagi. Hanya berfokus pada apa yang Anda inginkan di antara periode panjang tetapi didominasi oleh rasa takut, maka tidak cukup untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Itu sebabnya Anda menarik apa yang Anda takuti. Ketakutan adalah emosi yang sangat kuat dan pikiran-pikiran yang menakutkan, tetapi hanya jika Anda mengizinkannya. Anda perlu mengambil kembali kendali atas pikiran Anda sendiri, tetapi berusaha keras untuk berpikir positif dan menjauhkan pikiran Anda dari rasa takut adalah hal yang mustahil. Apa yang Anda tolak tetap ada. Apakah rasa takut bisa dimanfaatkan untuk menarik hal-hal yang positif? Contohnya, Anda takut menjadi orang kaya. Bisa digunakan sebagai cara menarik kekayaan. Sepintas tampaknya logis ya, tapi seperti apa kebenarannya? Misal Anda diterapi, hipnoterapi, atau terapi yang lain. Kemudian ditemukan bahwa Anda memiliki kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan jika memiliki uang banyak yang disebabkan oleh trauma masa lalu atau pengalaman masa kecil Anda. Kekhawatiran dan ketakutan menahan Anda hingga hari ini yang membuat kondisi finansial Anda tidak bisa meningkat. Jika memang rasa takut memiliki uang banyak ini bisa membuat Anda menarik lebih banyak uang, tentu ini tidak jadi mental block yang perlu dihilangkan, bukan? Tetapi yang Anda alami justru menjauhkan Anda dari mendapatkan banyak uang jika hal ini tidak segera dibereskan. Ya, ketika rasa takut itu menjauh di pikiran dominan Anda, itulah yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Tetapi sayangnya ini biasanya berlaku untuk hal-hal yang negatif. Walaupun law of traction tidak menganjurkan hal semacam ini dan lebih menekankan feels good, perasaan-perasaan vibrasi atas yang positif, tetapi kalau ada yang mau uji coba menggunakan kekhawatiran atau ketakutan untuk menarik hal-hal positif, tentu itu hak setiap orang dan resikonya ditanggung sendiri. Lawan dari kekhawatiran atau ketakutan. Kekhawatiran atau ketakutan tidak bisa ada, di mana di situ ada cinta, rasa syukur, dengan siap Anda mengelilingi diri Anda dan bagaimana Anda memberi makan pikiran Anda sehari-hari. Ketika Anda menciptakan lingkungan dalam pikiran dan hati Anda yang dipenuhi dengan cinta, kedamaian, kegembiraan, dan rasa syukur, ketakutan akan lemah dalam lingkungan di mana cinta mendominasi. Tidak peduli apa yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda, jika Anda membawa energi cinta ke dalam diri Anda, semua ketakutan akan hilang, dan apa yang ingin Anda tarik dan wujudkan dapat terhubung dengan Anda, karena Anda akan hidup pada getaran yang lebih tinggi. Ketakutan adalah energi yang membuat Anda tetap tertutup dan terbatas, tetapi cinta adalah energi yang membuka dan memperluas Anda. Dengan siapa Anda mengelilingi diri Anda? Apakah Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang negatif yang terus-menerus bergosip dan membenci orang lain? Ini terjadi pada tingkat yang berbeda-beda pada setiap orang. Anda memiliki pilihan untuk tidak berbicara buruk tentang siapapun. Terlibat dalam pembicaraan semacam ini dengan teman, keluarga, atau mitra kerja adalah racun bagi Anda. Bagaimana Anda memberi makan pikiran Anda sehari-hari? Anda tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menemukan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang akan menakuti hidup Anda. Coba ikuti berita. Media berita memberi makan rasa takut, ketakutan menjual, dan mereka tahu itu. Hampir setiap berita ditulis seputar gagasan ketakutan karena itulah yang mencengkeram orang dan membuat mereka mengininkan lebih. Anda dapat tetap bisa mendapatkan informasi tanpa rasa ketakutan di dalamnya, kalau bisa secara sadar memilah dan memilih informasi. Lela pengisian itu bagian ke-220 dari video Law of Traction Indonesia sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu-nya. Sampai jumpa.